Terkait lonjakan suara PSI, berdasarkan hasil hitung sementara, KPU pun memberi jawaban. KPU sampai saat ini masih melakukan rekapitulasi berjenjang. Komisioner KPU, Idam Holik, bilang KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang dan saat ini sudah berada di tingkat kabupaten kota. Pengumuman hasil resmi pemilu 2024 nantinya dilakukan di tanggal 20 Maret 2024. Saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat KPU Kabupaten Kota walaupun memang masih ada pada tingkat PPK. Nanti setelah rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kota, suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KIP Aceh. Setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU Republik Indonesia. Dan undang-undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari penguntutan suara. Insyaallah tanggal 20 Maret 2024. Meroketnya jumlah suara legislatif Partai Solidaritas Indonesia dari data si rekap jadi sorotan. Di masa rekapitulasi suara nasional yang tengah dilakukan KPU. Di aplikasi si rekap, minggu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dengan suara masuk 65,82 persen, suara partai yang diketuai oleh Putra Presiden Joko Widodo ini sementara memperoleh 3,13 persen, sedikit lagi ke angka 4 persen. Syarat minimal parpol duduk di kursi DPR. Menjadi sorotan banyak pihak, PSI pun membantah tudingan. Ada operasi sayang anak terhadap rekapitulasi suara di KPU. Politisi PSI Ade Armando menyatakan, jika memang ada kecurangan atau ada campur tangan Presiden Jokowi, seharusnya kenaikan suara PSI terjadi sejak awal penghitungan suara di KPU. Kalau memang Pak Jokowi itu cawe-cawe interfere, ya kenapa sekarang ya? Kenapa angkanya itu masih 3,13 ya? Kalau memang udah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Dia kan punya, orang menganggap dia punya otoritas yang sangat tinggi kan. Jadi dia katakan kalau sayang anak, kenapa dibikin anaknya pusing dulu ya? Sampai nggak naik-naik ya. Baru sampai sekarang jadinya, sekarang pun masih 3,13. Kalau Jokowi-nya sayang anak, dalam artian bersikap diskriminatif gitu ya. Ya udah dari awal dong, ngapain nunggu sampai sekarang. Di saat perolehan suara PSI melonjak, suara P3 sempat turun drastis di Sirekap KPU. P3 sempat mempermasalahkan anomali Sirekap ini ke KPU. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Ahmad Maidowi menyebut, Sirekap KPU telah membuat kehebohan. Yang kami sebut anomali, begitu pun suara P3 kami juga di C hasilnya, ternyata ketika dibaca di Sirekap itu jadinya turun. Alhamdulillah kemudian Sirekap kembali ke track yang benar. Meskipun dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017, Pasal 393, bahwa hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjajar. Sirekap tidak ada sandaran hukumnya sehingga patut diabaikan. Tapi, gara-gara Sirekap itu membuat kehebohan, membuat kehebohan di negeri itu. Hingga saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang. Pengumuman resmi hasil pemilu 2024 akan dilakukan 20 Maret mendatang. Masyarakat bisa memeriksa sendiri akurat tidaknya suara peserta pemilu dengan memeriksa foto formulir C1 yang ada di Sirekap. Tim Liputan Kompas TV